Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Ditu Yusuf Hamdani Dari kelas 11 IPS 2 Nomor Absen 2 Disini saya akan menjelaskan Organisasi Pergerakan Indonesia Yaitu Budi Utomo Budi Utomo adalah Organisasi pemuda yang didirikan Oleh Sutomo dan para pelajar School Thought of Liding Fund in Lense Artsen Atau Stovia pada tanggal 20 Mei 1908 Organisasi ini Digagas oleh toko Waidin Sudiro Husodo Bergerak di bidang sosial Ekonomi, budaya Dan tidak bersifat politik Berdirinya Budi Utomo Menjadi titik awal pergerakan Yang bertujuan untuk mencapai Kemerdekaan Indonesia Pada awalnya, organisasi ini Hanya ditujukan bagi golongan-golongan Berpendidikan di Pulau Jawa Hingga saat ini Tanggal berdirinya Budi Utomo Diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional Indonesia Yaitu setiap tanggal 20 Mei Tujuan Budi Utomo Dalam Kongres pertamanya Yang diadakan di Yogyakarta Pada Oktober 1908 Tujuan Budi Utomo Turut dipaparkan Organisasi ini berhasil Mengumpulkan 1.200 anggota Dalam waktu 5 bulan Setelah mendapat banyak dukungan Para pemuda memberi Kesempatan golongan tua Untuk menjabat Pada Kongres itu Terpilih Raden Adipati Tirto Kusumo Sebagai ketua Dan Dr. Wahidin Sudiro Husodo Sebagai wakil ketua Ada pun tujuan utama Budi Utomo Yaitu menjamin kehidupan bangsa Yang terhormat Fokus utama organisasi ini Terletak pada bidang sosial Pendidikan Pengajaran Dan Kebudayaan Sekian Terima kasih Terima kasih